Perusahaan kebakaran terjadi di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, minggu dini hari menjelang pagi tadi. Kebakaran menghanguskan lebih dari 30 rumah warga. Kebakaran terjadi tepat di belakang pasar Menco Setia Budi di Jalan Karbela Barat, Kelurahan Karet Setia Budi, Jakarta Selatan. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Api pertama kali muncul pada pukul 5 pagi dan selang 2 jam kemudian berhasil dipadamkan. Menurut warga, kebakaran diakibatkan korsleting listrik di salah satu rumah warga berlantai 2. Api kemudian menjalar ke rumah warga lain yang berada di lokasi terdekat. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Bawalnya mungkin dari lantai 2 rumah salah satu warga yang ada konslet di atas. Jadi karena ini rata-rata rumah kayu semua, jadi menjalannya cepat. Saya juga sudah kontak ke Dinas Pemadam, tapi Dinas Pemadam mungkin agak terlambat sedikit. Berapa rumah kira-kira Pak RW? Ada antara 25 hingga 30 lah.